Saudara sebuah rumah di kawasan pesisir Kelurahan Melayu, Kota Piring, Kota Tanjung Pinang, Ambruk dan Tenggelam. Akibat tiang penyaga rumah yang terbuat dari kayu roboh. Beginilah kondisi rumah milik pasangan suami istri bernama Def Rizal dan Marianti, yang Ambruk hingga Tenggelam di kawasan Kota Piring, Kota Tanjung Pinang. Peristiwa ini terjadi pada minggu dini hari 17 November lalu. Beruntung pasangan suami istri tersebut berhasil menyelamatkan diri. Robohnya tiang penyaga menyebabkan hampir separuh dari bagian rumah terendam air laut. Selain rumah Def Rizal, terdapat empat rumah tidak layak huni yang terancam Ambruk di kawasan tersebut. 24 jam 12 malam ya, itu konologian gitu. Jatuh, berarti tiangnya itu, tiang penyangganya itu, kelapuk. Nah, jadi turut ke bawah, langsung terduduk. Berhubung ya, di rumahnya Def Rizal dengan istrinya kan. Terusnya memang beberapa hari, sudah satu itu sakit ya, sakit asma ya. Gitu kejadiannya lah. Berarti itu ada pengundinya Pak? Di rumah ada. Suami istri, suami istri kan. Suami istri di rumah ya. Jadi langsung jeblos gitu atau gimana Pak? Langsung terduduk, jeblos. Dia turun ke bawah. Ya, langsung duduk di, tutulah duduk, duduk di air tuh. Air pasang ya Pak? Air pasang, tapi tidak berikutnya dalam. Tidak macam ini ya. Menanggapi kejadian ini, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang untuk perbaikan rumah warga yang ambruk. Agaran perbaikan rumah nantinya akan memanfaatkan dana dari belanja tidak terduga pada APBD 2024. Sampai saat ini, pembangun yang bisa kita lakukan itu kan PSU yang rusak. Nah, kalau itu kan bukan PSU, tapi rumah penduduk. Nah, rumah penduduk ini kita harus cari bansos yang tidak terencana itu, harus kita turunkan dulu dalam bentuk peraturan wali kotanya, untuk pengaturannya. Itu sedang disiapkan oleh kawan-kawan BPPD. Pak, selain itu Pak, bagaimana realisasi APBD di bulan kembang? Realisasi? Nanti coba cek ke DPPKD. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.